Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional meluncurkan aplikasi pendaftaran wartawan peliput Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Tanah Papua. Penitia Besar Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 melunching aplikasi untuk mempermudah para wartawan agar dapat berpartisipasi dalam event olahraga tawanan di Indonesia. Dengan diluncurkan aplikasi ini, Penitia Besar Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 berharap dapat mempermudah setiap wartawan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri dapat berpartisipasi untuk meliput event ini. Ketua Harian Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 Yunus Wanda mengatakan, PP Pekan 20 kali ini tidak membatasi wartawan untuk dapat meliput Pekan Olahraga Nasional. Wanda berharap lewat ajang ini kita juga bisa memperkenalkan seluruh potensi yang ada di Papua dengan memberikan akses kepada media mana saja untuk meliput. Tapi dirinya juga mengingatkan bahwa wartawan yang datang meliput harus mempunyai kompetensi dan mempunyai surat tugas dari institusi dan badan yang sah dan diakui. Jadi memang pertama, kami berkena apresiasi pada bidang rumah, sementara bersama dengan bidang IT kita. Yang hari ini secara resmi kita bisa lonceng, buka pendaftaran seluruh wartawan Indonesia. Ya, ini kami berharap kenapa kami harus lakukan ini dan kami harap untuk tidak ada batasan. Kami berikan ruang ini kepada semua media cetak elektronik yang ada di Indonesia untuk hadir meliputkan seluruh agenda kegiatan PON di Provinsi Papua. Yang mana dibagi dari kluster yaitu kota Jepura, papatan Jepura, pindikan merupakan. Kenapa kami harus mengingatkan sebanyak-banyak yang harus hadir, bukan hanya segera event PONnya. Tapi kami mau ini saatnya, ini waktunya untuk seluruh publik Indonesia, untuk rakyat Indonesia untuk melihat bahwa inilah Papua. Yang selama ini orang lebih banyak katakan Papua dalam kondisi ini, kondisi itu, ada banyak perspektif itu. Ini kami memastikan bahwa Papua itu aman dalam semua sisi, terutama dalam event PON 2020. Sehingga itu kita harapkan kehadiran media, media lokal, baik itu nasional dan juga lokal, ini sangat penting. Sehingga dengan begini, semua ketika itu muncul di publik, ya ini setelah PON, tapi juga kita dengar kepada para wisata. Kita memperkenalkan tentang alam Papua, kita menekan kepada para wisata-para wisata yang ada di Papua. Sehingga berikut-berikut, orang akan banyak untuk hadir di Papua. Senada dengan kita, PP PON 2020, Yuswondam, Mewakil Gubernur Papua Muhammad Taut Musa mengatakan, usaha besar untuk mengangkat citra Papua ini dukung dari teman-teman wartawan sangat diharapkan. Untuk melihat Papua dari berbagai sisi, bahwa Papua sudah aman dan maju. Event ini menjadi momentum kebangkitan kita, pembangunan Papua, untuk semua masyarakat Indonesia bisa menyaksikan, baik langsung, maupun tidak langsung, melalui media, dan seterusnya, bahwa inilah kontrak Papua yang sesuduhnya. Ini ya, yang poin penting, sehingga kita bekerja sungguh-sungguh, kita tidak bekerja setengah-setengah, kita call out untuk memastikan bahwa semua yang kita persiapkan ini betul-betul bisa memberikan muansa lain, terhadap pelaksanaan PON dari PON-PON sebelumnya. Melihat fungsi tersebut, maka pemerintah merasa perlu memberikan akses sebesar-besarnya bagi para jurnalis lewat kegiatan ini. Dari Sentani, Jeripuraru Sentani TV, melaporkan.